Belum juga sampai di pokok masalah, ya kan? Asenar, saudara ini kan konsultan, konsultan hukum. Ya jujur-jujur saja memberikan keterangan ya. Baik ya, mulia. Tadi hubungannya dengan pertanyaan dari penuntut umum. Kenapa tidak syarat-syarat prakualifikasi itu tidak seperti syarat yang dulu, yang pernah saudara juga sebagai konsultannya? Kenapa ini memakai per dirut nomor 7? Ya, betul Pak? Betul ya, mulia. Kenapa ada bedanya gitu loh Pak? Coba jawab dulu. Ada yang mengarahkan? Terkait dengan persyaratan, yang mulia, persyaratan untuk peserta PQ proyek BTS 4G, itu di dalam grup DE Team pertama kali kami mendapatkan informasinya dari Pak Anang, Pak. Ada arahan? Betul. Ya, begitulah Pak. Jadi jelas. Siapa yang mengarahkan saudara? Itu informasinya pertama dari Pak Anang, Pak. Hah? Yang mulia dari Pak Anang. Pak? Pak Anang Latif. Anang Amalatif. Ini ikut. Mohon maaf, Pak. Perniani Mirza ikut. Pak Perniani ada di grup DE Team, Pak. Beliau juga gabung di grup DE Team, meskipun memang tidak dari awal, Pak. Iya. Betul. Dia juga ini mengarahkan saudara. Betul. Oke. Sekarang, bedanya itu untuk apa, Pak? Saudara sebagai konsultan hukum itu tahu bedanya. Untuk apa itu dibeda-bedakan seperti itu? Baik, yang mulia, mohon dijin. Untuk apa? Ada tidak justifikasinya? Untuk persyaratan PQ, kami langsung mendapatkan arahan, yang mulia. Jadi tidak? Ada tambahan seperti pertanyaan dari penuntut umum tadi, Pak. Beda dengan persyaratan sebelumnya. Kan begitu? Betul, yang mulia. Iya, sekarang ditambah-tambah berdasarkan perdirut nomor tujuh tahun, tahun berapa, Pak? 2020, yang mulia. Tambahannya itu ada tidak dasar hukumnya? Ada apa tidak? Yang saya pahami, yang mulia, itu dimasukkan ke dalam perdirut kriteria prakualifikasi. Iya, yang dimasukkan tambahan persyaratan itu ada tidak dasarnya? Gitu loh, Pak. Kalau dasarnya, yang mulia, secara umum memang ada amanat untuk mengatur... Ada larangan. Tidak ada. Ada apa? Ada di dalam peraturan presiden nomor 16, yang mulia, yang kami pahami. Memang bakti diamanatkan untuk membuat peraturan sendiri terkait pengadaan, yang mulia. Itu iya. Tambahan-tambahannya tadi, Pak. Prakualifikasi itu, sehingga tambahannya ada masalah teknis. Betul, ya, Pak? Betul, yang mulia. Masalah teknis, kemudian juga masalah kekayaan, keuangan, finansial. Iya, Pak. Betul, yang mulia. Untuk apa itu ditambah itu? Pemahaman kami ini untuk menilai kualifikasi dari calon penyedia, yang mulia. Iya, berarti calon penyedianya bisa terbatas, Pak. Betul, hanya yang memiliki kualifikasi yang bisa lanjut, yang mulia. Terbatas jadinya. Kan begitu, Pak. Iya, saudara mengikuti dari tahap prakualifikasi tender sampai siapa pemenangnya. Saudara tahu? Betul, ya, mulia. Saudara kan konsultan? Betul. Oke. Saya mau tanya, kemarin juga sudah saya tanya itu. Ini pekerjaan berapa paket? Lima paket, ya, mulia. Lima paket? Oke. Lima paket itu untuk sampai kapan, Pak? Dari 2020, 2021 sampai? 2024, ya, mulia. Sampai 2024. 2024, jumlah paketnya itu, antara satu paket dengan paket yang lain itu, apa yang membedakan? Yang membedakan itu wilayah kerjanya, yang mulia. Wilayah saja, wilayah kerja. Betul. Kalau persyaratan lainnya sama, Pak. Sama, yang mulia. Sama. Sekarang saya tanya, saudara. Waktu prakualifikasi, siapa saja yang lolos, Pak? Pada waktu prakualifikasi, untuk paket satu, yang mulia, itu yang lolos, masuk ke tahap penawaran, itu kemitraan Faber Home dan kemitraan Lintas Arta, yang mulia. Betul. Bentuknya konsorsium, dua-duanya. Iya. Berapa konsorsium yang lolos, Pak? Untuk prakualifikasi. Untuk paket satu, dua konsorsium, yang mulia, Faber Home, kemitraan Faber Home dan kemitraan Lintas Arta. Untuk paket dua, itu juga dua konsorsium, kemitraan Faber Home dan Lintas Arta. Untuk paket tiga, juga dua konsorsium, kemitraan Faber Home dan Lintas Arta juga. Paket empat, satu konsorsium yang lolos kemitraan IBS. Paket lima, satu konsorsium juga, yang mulia, kemitraan IBS. Oke, sudah. Sekarang, itu pelelangannya itu untuk lima paket? Betul, yang mulia. Betul. Betul. Masing-masing ada dokumen lelang masing-masing, yang mulia. Iya lah, tetapi kan ini kan serempak pak. Betul, bersamaan yang mulia, betul. Iya kan? Sekarang saya tanya, waktu pelelangan, oke, paket satu siapa yang menang pak? Untuk paket satu, kemitraan Faber Home, Telkom Infra MTD yang mulia. Itu yang menang? Yang menang, betul. Oke, yang dua lagi tersisi, konsorsium yang dua lagi tersisi? Yang di paket satu, yang tersisi, kemitraan Lintas Arta. Oke, kemitraan? Lintas Arta. Oke. Paket dua, siapa pemenangnya pak? Paket dua, yang memenangkan kemitraan Faber Home, yang mulia, yang tersisi kemitraan Lintas Arta. Yang paket satu tadi, kalah dia? Yang menang, menang pada paket satu dia kalah? Yang di paket satu dan di paket dua, itu pemenangnya kemitraan yang sama, yang mulia. Kemintaan Faber Home. Paket tiga, siapa pemenangnya? Untuk paket tiga, paket empat, paket lima, itu sempat ada gagal elang yang mulia. Ya, paket empat lima, siapa? Empat lima itu, sama itu gagal elang juga, tapi setelah dilakukan penawaran ulang, empat lima yang menang itu kemitraan IBS. Kan itu juga pemenangnya. Ya kan? Itu juga kan, tak ada yang kalah, tak ada yang menang. Di dalam lima paket itu. Karena membedakan paket satu, paket dua, paket tiga, paket lima itu, yang membedakan itu hanya wilayah kerjanya saja. Betul, 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 yang mulia. Kenapa di dalam pelelangan paket satu, dia ada yang kalah juga, kalau begitu? Yang kami pahami, yang mulia, untuk paket satu, kemitraan lintas ATA, Huawei, di paket satu, paket dua, dan paket tiga, yang mulia, itu penawaran keuangan mereka itu tidak. Ya, penawarannya, dibikin, penawarannya seperti itu. Tapi yang jelas, dari lima paket itu, tiga konsorsium itu, yang bersaing di dalam pelelangan, mereka semuanya dapat pekerjaan, pak. Betul, yang mulia. Tetapi, berbeda paketnya, berbeda wilayah kerjanya, kan begitu, pak. Betul, yang mulia. Saya tanya, saudara, sebagai konsultan hukum, pelelangan apa itu, seperti itu? Kalau pelelangan itu kan ada pesaingnya, pak, ada yang menang, ada yang kalah. Ternyata dia kalah di sini, menang di situ. Kemarin juga sudah saya singgung itu. Saudara, sebagai konsultan hukum, gimana itu, yang model gitu? Hukum apa yang saudara pakai? Coba. Baik, yang mulia. Ini pemahaman kami, yang mulia, dari, karena dari proses yang kami ikuti, apa ya, bersama Pogja, yang mulia. Itu adalah hasil yang memang kita ikuti dari dokumen dan proses yang kita lalui, yang mulia. Ya, yang tadi, awal tadi, hubungannya pertanyaan di awal tadi, di per, di road nomor tujuh itu persaratannya ditambah, pak. Sehingga, sehingga pesertanya jadi sedikit. Begitu. Akhirnya, yang mengikuti prakualifikasi itu adalah perusahaan-perusahaan yang tadinya dihubungi oleh perian di Mirza ini, dengan si Mariudis itu. Dua-duanya menang lho, pak. Dua W kan dapat. Apa satu lagi itu? Gitu, pak. Saudara, sebagai konsultan hukum, apa enggak memberikan masukan yang benar, atau saudara juga dapat arahan? Ya, mohon izin. Dapat arahan? Ya, mohon izin. Dari siapa? Untuk kriteria teknis yang mulia, yang terkait dengan persyaratan kepesertaan, itu pertama kali saya mendengar dari Pak Anang, pak. Yang mulia. Anang. Pak Anang, ya. Ferry Andi Mirza, apa perannya? Pak Ferry Andi, setelah beliau masuk ke dalam grup DATIM, kami mulai melakukan pembahasan kriteria. Cuma saja, saudara, sebagai konsultan hukum di situ, kalau konsultan hukum itu kita memberikan masukan yang benar. Ini sudah menyimpang. Mohon izin menjelaskan, Yang Mulia. Jadi untuk kriteria persyaratan teknis, memang kami tidak mengklarifikasi langsung dengan Pak Anang. Tapi dalam pembahasan dokumen VQ, kami bahas dengan Pak Ferry Andi, Yang Mulia. Dengan ini. Betul. Betul. Dan pada waktu itu, Pak Ferry Andi menyampaikan kepada kami bahwa teknologi owner itu banyak. Dan beliau menjelaskan, waktu itu saya menanyakan juga ke Pak Ferry Andi, maksud teknologi owner itu apa? Pak Ferry Andi menjelaskan maksudnya adalah vendor BTS 4G. Oleh karena itu, di dokumen VQ-nya, kami tambahkan keterangan itu adalah vendor BTS 4G, Yang Mulia. Dan pada waktu itu, Pak Ferry Andi menyampaikan jumlahnya tidak terbatas. Maksudnya tidak bilang ada cuma dua atau tiga, tidak Yang Mulia. Sekarang saya tanya, saudara waktu penyusunan APS, saudara dilibatkan enggak? APS tidak, Yang Mulia. Tidak? Tidak. Terus dari mana saudara mulainya? Maksudnya saudara sebagai konsultan hukumnya dari mana? Mulai dari awal, mulai dari mana? Tadi begitu masuk ke dalam grup DITIM, Yang Mulia itu sudah pembahasan kerangka acuan kerja, Yang Mulia. Apa? Di dalam grup itu sudah mulai membahas kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja. Sedangkan, yang kami tahu HPS itu di-share oleh Pak Yohan. Sudah lewat, waktu saudara masuk itu sudah ada HPS-nya. Betul, jadi pada waktu saya di grup, saya mendapat, ada Pak Yohan kirim HPS Project BTS 4G, gitu Pak, Yang Mulia. Jadi kami tidak ikut dalam pembahasannya, tapi di-share di grup ada HPS. Tadi saya ngikutin jawaban saudara yang sebelumnya ya. Tadi saudara bilang saudara dapat arahan, ya dari Anang Amal Latif dan juga di Feryandi Mirza. Arahannya seperti apa, Pak? Arahan di proses PQ itu terkait dengan kriteria prakualifikasi, Yang Mulia. Kriteria prakualifikasi untuk peserta. Prakualifikasi. Ada pesan-pesan khusus? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Cuma ditambah persyaratannya saja. Menyebutkan persyaratannya dan... Apakah saudara tidak memberikan masukan, kenapa tidak persyaratan yang seperti yang dulu-dulu juga dalam proyek sebelumnya? Apa tidak saudara memberikan masukan seperti itu? Kenapa harus ditambah lagi gitu? Kenapa? Baik, Yang Mulia. Jadi di dalam kertas kerja kami, Yang Mulia, terkait dengan persyaratan prakualifikasi, kami mencantumkan apa yang menjadi arahan dari Pak Anang dan dibahas dengan Pak Andi. Lalu kami juga mencantumkan apa yang menjadi persyaratan di dalam dokumen atau pengadaan barjas pada umumnya. Kami juga mencantumkan apa yang menjadi persyaratan dalam penjadian infrastruktur melalui KPPU sebagai referensi. Kalau saudara yang mengikuti arahan dari Pak Anang Ahmad Latif sebagai birut bakti, yang punya kerja lah ini, yang punya proyek lah itu. Kemudian oleh Verniani Mirza, lalu apa peran saudara di situ? Kalau begitu, kenapa harus pakai konsultan hukum juga kalau arahan-arahan seperti itu, Pak? Mohon izin, Yang Mulia. Jadi lingkup kami di tahap prakualifikasi menyusun dokumen prakualifikasi, Yang Mulia. Dan pengalaman kami untuk persyaratan prakualifikasi memang biasanya diberikan oleh user, Yang Mulia, dan malah ini oleh bakti. Di proyek kami sebelumnya juga seperti itu. Ya, tapi nyatanya saudara juga tidak bisa bekerja, bagaimana ya, di luar arahan orang gitu loh. Saudara tidak memberikan art piece yang sesuai dengan keahlian saudara. Seperti tadi, per dirut nomor tujuh itu, harus ada tambahan-tambahan bersyaratan tadi. Itu masalah teknik dan finansial. Itu kan? Yang Mulia. Itu tuh akan berdampak, Pak. Berdampak bahwasannya pesertanya bisa jadi terbatas. Hanya tertuju kepada perusahaan-perusahaan yang punya kemampuan. Tidak ada persaingan di situ. Ya, nyatanya di dalam pelelangan semuanya konsorsium itu menang. Di sini dia kalah, di situ dia menang. Di paket ini dia menang. Di sini dia kalah. Sama aja, Pak. Itu saya bilang jatah-jatah pekerja. Kamu jatah di situ. Kamu jatah di situ. Begitu, Pak. Jadinya, seperti itu kesannya. Tidak murni pelelangan itu. Ya. Boleh pelelangan seperti itu, Pak. Ya, mau di izin menjelaskan, Yang Mulia. Ya, jelas sekali. Jadi, di dalam terkait dengan persyaratan prakualifikasi, yang arahan Pak Anang memang ada meminta kriterianya itu adalah teknologi owner dan perusahaan yang memiliki jartup, Yang Mulia. Untuk perusahaan yang memiliki jartup, pemahaman kami ini tidak ada masalah karena memang untuk sektor telekomunikasi ini yang bisa membangun dan menyelenggarakan atau mengoperasikan jaringan telekomunikasi harus punya izin jartu. Jadi, syarat itu kami lihat tidak ada masalah. Kalau gitu, Pak. Itu kan ada tiga konsorsium. Saya akan balik lagi ke situ, Pak. Tiga konsorsium. Saudara bilang, BM yang membedakan paket 1, paket 2, paket 3, sampai paket 5 itu hanya wilayah kerja saja. Kan begitu. Ya, Yang Mulia. Ya. Ya, Yang Mulia. Untuk apa ditenderkan lagi, Pak? Kalau ditenderkan lagi, kan harus ada yang kalah, ada yang menang. Tapi di sini dia menang, di situ dia kalah. Di sini dia menang. Ya, semuanya kan dapat paket mereka itu, Pak. Siapa pesaingnya kalau gitu? Yang betul-betul kalah dan tidak dapat kerja. Ada enggak di situ? Itu terjadinya di tahap prakualifikasi, Yang Mulia. Di tahap pelelang tidak ada, Malia. Tidak ada, kan? Tidak ada. Di tahap pelelang semuanya dapat pekerjaan, Pak. Jadi kalau di tahap pelelangan itu, bisa semuanya menang. Kan begitu? Hasilnya seperti itu, Yang Mulia. Semuanya dapat paket pekerjaan, Yang Mulia. Kadang-kadang saya ketau, Pak Saudara. Untuk apa dilakukan pelelangan lainnya? Sudah lah, bagi-bagi jatah saja lah. Kamu untuk Indonesia bagian timur, ini untuk Indonesia bagian tengah, ini untuk Indonesia bagian barat. Itu jadinya, Pak. Karena hanya pembagian wilayah kerja saja. Kalau yang lainnya, tergantung saja penawaran, Pak. Bagian barat, kalau kamu itu, tawaran kamu tinggi. Ini tawarannya rendah. Gitu, Pak. Bisa saja memenangkan kalah. Dari tawarannya saja bisa kalah. Jumlah penawaran, di situ saja kebisa, Pak. Mungkin dari kemampuan teknisnya, kemampuan finansialnya, mereka rata-rata sama, tiga konsorsium itu. Yang membedakan, di dalam pelelangan, antara paket satu dengan paket yang lain, mungkin tawar, penawarannya, bisa membuat dia kalah. Benar nggak? Betul, Yang Muliha. Kalau penawarannya tinggi, yang lain ada yang, dibawa penawarannya. Bagaimana uang negara itu, tidak keluar banyak. Kan begitu di dalam, prinsip pelelangan itu, Pak. Dan juga tidak selalu, penawaran yang paling bawah itu, menang, tidak. Kami tahu itu. Tetapi, pada umumnya, kalau persyaratan lainnya, mereka rata-rata sama, kemampuan teknisnya sama, finansialnya sama, ya kan? Itu salah satu. Kemudian persyaratan lainnya sama. Di penawaran, bisa diakala, Pak. Kan bisa saja dibikin. Biar kamu kalah di paket yang pertama, paket satu, tawaran kamu tinggi saja bikin. Kalah kamu itu. Bisa dia kalah-kalin nggak itu? Ya nyatanya mereka menang semua, tiga konsorsium itu, Pak. Akibatnya apa? Kamu tahu nggak? Sekarang. Selesai nggak itu? Yang dilelang dulu itu. Saudara sebagai konsultan hukum. Ya. Tidak selesai yang lain. Jadinya, karena apa? Dari awal itu, saudara sudah main-main semua itu. Tuh lah. Itu jadinya, Pak. Jadi percuma saja, saudara konsultan hukum itu. Bukan begitu. Nggak ada gunanya, saudara itu. Itu apa? Lebih pintar yang punya pekerjaan. Daripada konsultan. Karena saudara diarahkan. Gitu lho. Betul? Betul, Yang Muda. Jadi untuk kriteria teknik ini. Sudah lah. Kalau udah betul. Sebelahnya lagi. Itu apa saya tanya lagi kalau udah betul. Sebelahnya. Ya, siap. Yang Muda. Saudara. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, Independent. Terpercaya.